Terima kasih Terima kasih Terus gue ngerasa gue udah mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan passion gue Dan dari kerjaan gue itu gue ngerasa gue punya impact gitu, positive impact gitu Nah, misalnya kalau misalnya after I done achieve those things and being at home, stay with my family Itu kayak, it's a bliss man Oke, tapi kalau ngeliat di sekarang nih, di perkotaan Macet Ya, ya gila Yang kata gila sih Berangkat pagi Ya kan Subuh loh banyak Ada yang jam 3 pagi loh Jadi sebenarnya gimana sih cara, mungkin ya di saat-saat seperti ini, bahagia itu bagaimana ya? Coba bagaimana bahagia itu Oke Jadi kalau saya sendiri, bahagia itu balik lagi kan Itu definisinya dengan diri kita sendiri, masing-masing Kalau merasakan sendiri nih, menjadi manusia urban gitu ya Ya, biasanya tiap hari ke jebak macet 2-4 jam setiap harinya Hmm Dan disitu emang kerasa banget sih Kayak, eh, energy drain, terus orang tuh short tempered banget Ya Gitu kan Stress-stress level ini tuh sebagai, apa, external Hmm Again external ke kitanya Cuma balik lagi Gimana cara lo react Gimana cara kita merespon Merespon Semua hal itu ya Gitu Jadi Kalo gue ngeliatnya kebahagiaan itu Bener-bener Dari diri lo sendiri Kebahagiaan balik ke diri sendiri lagi ya? Balik lagi ke diri kita sendiri Tapi kan sebenarnya Kalo Boleh ngegali nih ya 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 kan Kan kita hidup tuh gak sendiri Asik Ya kan Yes Maaf-maaf kalo buat yang single Semoga gak menyinggung ya Eh single itu pilihan Tadi kita bisa ngomong sama Sama producer ya Eh tapi itu betul Itu betul Nasib katanya Oke oke Balik ke topic Balik ke topic Tapi kan Kita ngomongin soal lingkungan Kita ngomongin soal pengaruh nih Bagaimana Bagaimana sih pengaruh dari lingkungan Teman-teman Sahabat gitu Tentang Kebahagiaan itu sendiri gitu Lingkungan itu Lingkungan itu Kalau Pernah denger Ada sebuah riset Yang dilakukan oleh National Geographic Namanya Blue Zone Nah itu tuh Riset Cukup panjang Untuk Measure Kenapa sih di beberapa kota Itu ada Orang-orang yang memiliki Lifelihood yang lebih panjang Ya Kehidupan yang lebih Lebih panjang Mereka lebih sehat Ternyata setelah Mereka telah Salah satunya adalah Kehidupan communal Kehidupan communal Apa itu maksudnya Jadi kayak Orang yang lebih sering berinteraksi sosial Dalam kesehariannya itu Memiliki tendensi Memiliki Usia yang lebih panjang Oke Dan itu juga Dipengaruhi oleh Itu Communal Community Engagement Terus Juga Stress Level Terus Makanannya Land-based Consumption Terus Juga Lingkungannya Pollution Itu juga Mengaruh Lalu Activity Yang sering mereka lakukan Exercise Sekarang kan Kalau kita Exercise ke gym Gitu Kalau misalnya Sebenarnya kan Lu bergerak itu Tidak harusnya Dalam satu situasi yang Di Set Gitu kan Karena lu Jalan Lu bergerak Kalau misalnya This city Constructed Very well Lu setiap hari You are exercising Gitu Or walk Dengan lebih Sebenarnya itu kan Lebih Last Carbon Jadi sebenarnya Sebenarnya ada Banyak faktor lah Banyak banget Yang mempengaruhi Bagaimana kita bisa Bahagia Gak cuman dari Pribadi ya Tapi juga dari Lingkungan kita Ya Oke Saya pengen ngajak nih Pengen ngajak yang lain Jadi gak cuman Saya ngobrol sama Rinda aja Berdua Tapi saya mau ngajakin yang lain juga nih Buat ngobrol Sebenarnya kita ngomongin soal kebahagiaan ini Sama lingkungan kita Dan sebagainya Saya mau ngajak Yuk Whatsapp di 089676892892 Sekali lagi 089676892892 Atau langsung tanya di Live streaming di Youtube juga boleh Di Paulotalk Oke jadi jangan kemana-mana Tetap bersama saya dan Linda disini Dengerin terus Paulotalk Inspira with Yang untuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati